Pemerintah telah melakukan impor beras sebanyak 2,5 juta ton di bulan Januari 2024 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan cadangan beras pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional atau BAPANAS Arief Prasetyo Adi usai mendampingi Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan beras di Gudang Bulog Temanggung, Senin 22 Januari. Menurut Arief, dari jumlah tersebut, 2 juta ton beras merupakan impor dari Thailand dan Vietnam, sedangkan 500 ribu ton beras merupakan susulan impor beras tahun 2023 dari Myanmar. Arief menambahkan pada bulan Januari dan Februari 2024, Indonesia kekurangan 2,8 juta ton beras sebagai dampak fenomena global El Nino yang terjadi. Di sisi lain, percepatan pemasukan impor berkaitan dengan persiapan kebutuhan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran 2024. Stok beras di Bulog saat ini tinggal 1,4 juta ton, sedangkan kebutuhan secara nasional berkisar antara 2,5 hingga 2,6 juta ton beras setiap bulan. Memang kita, mohon maaf, harus mengambil kebutuhan pahit, harus mengimpor, tapi ini importasi yang tertukur. Jadi importasi ini hanya masuk ke gudang Bulog, dan ini akan dipakai untuk intervensi pemerintah seperti bantuan pangan, kemudian SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan kebutuhan-kebutuhan khusus. Misalnya untuk premium, kita berikan kepada para penggiling padi, tahun lalu kan ada 200 ribu ton. Tahun ini juga sudah disedui Pak Presiden 200 ribu ton lagi. Di tahun 2024, lebih dari 1 juta hektare lahan pertanian di Indonesia sudah ditanami padi. Diperkirakan 2 hingga 3 bulan ke depan akan dilakukan panen raya. Dengan luas tanam tersebut, maka pemerintah diperkirakan tidak lagi memerlukan impor beras dari luar negeri. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.